Pengantar itu izinkan saya sekarang masuk kepada beberapa materi terkait urusan bidang kesehatan. Jadi misi kami adalah membangun akses kesehatan berkualitas. Ya jadi pandemi kemarin, bukan hanya kita tidak bermaksud dalam konteks dari satu sisi. Tapi kita pada saat itu kebetulan Pak Anies, Pak Ganjar dari pimpinan-pimpinan daerah dan kami juga kemudian ikut memberikan kontribusi baik teman-teman di Jakarta maupun di Jawa Tengah juga di setiap wilayah termasuk juga komunikasi dengan kementerian-kementerian yang pada saat di pandemi itu tutup sentral. Katanya Kementerian Pertahanan Kementerian Kesehatan, Menko PMK, terus kemudian dari PNPB juga. Yang artinya apa? Kolaborasi dan setantaran inilah yang kemudian perlu untuk kita jaga. Sehingga peran dari organisasi profesi tentunya bukan diperlemah tapi harus sekeluan. Oke baik, akhirnya komunikasi sejauh ini masih menjadi jalan baik ya dengan Pak Anies ya Pak? Alhamdulillah beliau-beliau termasuk yang sangat mengedepankan Evident Base dan menjadi satu daya ungkit untuk membuat sebuah kebijakan strategis di bidang kesehatan. Oke siap, makasih Pak. Salah satu jalan menuju Indonesia adil makmur untuk sebuahnya. Ketika ini dikerjakan, maka kita semua berusaha untuk mengikhtiarkan agar adil makmur itu untuk semua. Terima kasih telah menonton!